Halo, selamat datang di Firinimo Tarot channel, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dan berkelimpahan rejeki, amin, ya roba alamin. Selamat datang bagi yang baru, datang di channel Firinimo Tarot, semoga kalian happy dan betah. Jangan lupa subscribe ya, dan bagi yang lama juga selamat datang, semoga kalian tetap betah di channel ini ya, dan I love you all. Hari ini aku akan reading sesuai dengan banyaknya frekuensi yang menaikkan hari ini di personal reading, yaitu tentang kabar si dia yang pernah menyakiti kamu. Yang pernah mengkhianati kamu, pokoknya di sini kamu tersakiti, ya ada broken hearted, ada kekecewaan. Ada dua pile aja ya, pile satu ilustrasinya ini, pile kedua ini ya, dan kamu bisa pilih salah satu dari dua ini, kalau nggak nyambung pindah ke pile yang lainnya. Dan apabila tiga-tiganya ini, ada dua pile aja ya, pile yang hijau dan yang pile orange, ini pile satu, ini pile dua. Kalau satu nggak nyambung, kamu pindah ke pile yang lainnya, dan apabila dua-duanya nggak ada yang nyambung, berarti reading ini bukan untukmu ya. Jadi enerjimu nggak masuk di reading kali ini ya, aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini, semua dikembalikan kepadamu ya. Aku nggak bertanggung jawab, tetap bijak dalam mengambil langkah apapun, ikutin intuisi yang datang kepadamu ya. Seperti itu, bagi yang belum bisa menentukan mempilih yang mana ya, di pause aja videonya, aku kan mulai dari pile satu ya, bye. Halo, pile satu tadi kamu pilih, oracle yang hijau ini, service ya. I feel good when I can help others ya. Ini bisa diartikan peristiwa yang membuatmu kecewa, peristiwa yang membuatmu sakit hati ya, karena kamu di sini terluka oleh si dia ya. Jadi aku lihat sih kamu lebih banyak, energi kamu, energi kesedihan, energi kekecewaan kamu tuh justru kamu tumpahkan ke hal yang lain ya. Jadi di sini aku lihat kamu sibuk fokus ke hal lain, terutama di sini bisa saya service ini, kamu banyak hang out sama orang terdekat kamu. Kamu datang ke orang-orang yang care sama kamu, yang sayang sama kamu, tapi apa yang terjadi justru di sini aku lihat kamu melakukan hal yang mulia. Kamu melakukan justru yang seharusnya mereka kayak comforting kamu, membuatmu tenang gitu ya. Justru di sini kamu menjadi tenangnya gegara, kamunya justru malah norong orang, malah justru lebih banyak servisnya ke orang ya. Yang menurut aku sih itu gak apa-apa, baik-baik aja ya. Justru hal itulah yang ternyata melupakan luka yang timbulkan oleh seseorang ini. Nah ini yang aku lihat adalah kabar sidianya ini ya. Ini kan tentang kabar seseorang yang pernah nyakitin kamu ya. Aku sih lihat sebenarnya waktu dia pergi darimu dan dia menyakiti kamu ya. Aku lihat sih dia sebenarnya mengejar sesuatu yang dia pikir dia akan bahagia. Dia pikir dia akan mendapatkan apa yang dia mau ya. But then what happened? Apa yang terjadi sebenarnya ya? Ternyata dia malah terluka ya. Ternyata dia mendapatkan karma juga bisa ya di sini. Karena aku lihat dia gak happy ya gitu. Dia gak bisa move on dari kamu ya seperti itu. Dia masih keingetan kamu iya banget ya. Dia juga jadinya malah terluka seperti digambarkan bapak tengkorak atau ibu tengkorak ini ya. Seperti itu ya. Jadi dia masih keingetan kamu ya. Dia yang melukai kamu tapi dia juga sepertinya jadinya terluka ya. Jadi menyesal iya banget. Dia gak bisa move on iya banget. Karena di sini tiga tongkatnya terbalik ya. Seperti itu. Dan ada enam pedang terbalik. Ini menandakan sukses yang dia ingin dapatkan kebahagiaan dan pencapaian dia ketika dia meninggalkan kamu. Atau melukai kamu ya. Itu gak tercapai ya. Bisa saya tercapai tapi dalam kurun waktu tertentu ya. Kurun waktu yang tertentu gitu loh. Sebenarnya yang aku lihat ya. Dia tuh mengambil hikmah loh dari apa yang terjadi antara kalian berdua. Ya seperti itu. Emang bukan jodohnya? Ya juga ya. Emang si dia itu tidak selaras dengan hidupmu nanti di depan? Ya juga ya. Pastinya kamu di depan ada seseorang yang ditakdirkan untukmu. Ada kebahagiaan yang bisa kamu raih lagi. Seperti itu ya. Nah kalau aku lihat di sini. Dia tuh banyak energi aries leo sagitarius. Ya ada juga gemining libra aquarius. Dan cancer pcs scorpio. Tapi gak terlalu banyak di fokuskan ke sana ya lovelies. Aku hanya di sini lihat energinya. Yang kencengnya sih di sini ya. Dia tuh kayak belajar dari peristiwa yang sudah berlalu ya. Pastinya meskipun seseorang itu kayak berbuat nyakitin kita ya. Nyakitin kamu maksud aku ya. Dia juga belajar ya. Bahwa apa yang dilakukan itu ternyata membawa pembelajaran berharga sama dia ya. Pastinya dia juga kecewa. Ya ya. Pastinya dia juga bisa move on. Iya seperti aku bilang tadi ya. Malah jadi berkecamuk gitu loh aku lihat ya. Nah kita gak terlalu fokus ke sana ya. Biar kamu aku lihat di sini kamu sudah fokus ke hal yang lain. Dimana kamu malah melakukan banyak kebaikan untuk orang-orang terdekatmu. Malah mungkin untuk orang-orang yang bisa saja kamu melakukan service ini ya. Kayak membantu orang-orang dengan orang-orang yang jauh. Jauh yang lebih jauh dengan lingkup yang lebih luas ya. Berarti di sini aku akan buka ada pesan dari semesta untukmu ya. Oke. Oke lovelies aku akan buka oracle ya. Untuk pesan yang aku tarik dari semesta untukmu ya. Pastinya seseorang itu dipisahkan dari kamu. Pastinya juga ada turun tangannya semesta itu dikarenakan emang sih dia sudah gak layak lagi berada di energy ke depan untukmu ya. Seperti itu oke. Sebentar ya aku akan buka satu lagi untukmu ya. Di sini sih sudah terlihat ada resolving anger dan healing heartbreak. Berarti bisa diartikan untuk sebagian yang pilih file satu ini ya. Kamu masih merasakan sakitnya itu. Bisa saja kamu sudah lupa tapi bekasnya masih ada. Gitu ya. Dan ada resolving anger ini menandakan bahwa kemarahanmu itu seperti juga dikatakan oleh service. Ini bisa juga pesan ya. Bisa saja kamu ada yang sudah melakukan hal ini. Bisa juga ini pesan agar kamu menyalurkan energy kemarahanmu. Bisa juga ada yang dendam gitu ya. Kesel gitu ya. Salurkan ke hal yang membuatmu positif. Ke hal yang positif karena kalau kita membuat orang bahagia melakukan suatu service itu bahagianya itu datang ke kita berlipat-lipat ya. Seperti kita menolong seseorang. Nolong kucing ya. Nolong siapapun. Itu pasti energi kebahagianya itu berlipat-lipat datang ke kita ya. Oke. Nothing is wasted. Yes. Itu lagi ya. Set healthy boundary. Oke. Oke lo please. Nah kita akan lihat ya. Tadi ini sudah aku bahas sedikit tentang resolving anger dan healing heartbreak ya. Oke. Nah disini sepertinya sih lebih banyak pesannya agar kamu menyembuhkan atau melakukan healing dan menyalurkan sesuatu yang masih berkecamuk di dadamu ini untuk melakukan hal-hal yang positif yaitu disini sih aku lihat dengan service ya. Bisa saja service-nya sebelum ke orang itu ke dirimu dulu untuk healing your heartbreak ya. Coba kita buka. Ini di belakangnya masih ada pesan. My heart will love again pastinya dong suatu saat someday kamu akan mencintai lagi dan akan ada cinta datang untukmu ya. Nah disini juga energy mengatakan conflict reminds me when I need more space for myself. Ini sama ya bahwa kamu apabila ini masih hangat terjadi ya. Energy mengatakan ya kamu perlu set your boundaries ya set healthy boundaries dan you need more space. Kamu masih perlu ruang untuk kontemplasi, ruang untuk menghilangkan kesedihan. Kalau mau sedih, sedihnya ya dirasain aja dulu nangis-nangis aja dulu gak keluar kamar satu, dua, tiga hari seperti yang pernah aku lakukan setelah itu terlepas ya. Kamu set up boundaries ya. Biasanya nih seseorang yang menyesal seperti ini bisa saja someday dia ingin datang lagi ke kamu ya. Tapi biasanya kamu kalau udah punya suatu pagernya itu kukuh ya bahwa kamu pernah disakiti, bahwa kamu pernah dihianati ya dan ketika orang ini datang ke kamu, kamu tuh udah nyantai gitu loh ya. Seperti itu dan kamu menginginkan sesuatu yang tentunya membawamu kebahagiaan, tentunya membawamu cinta. Tapi ini semua dikembalikan kepadamu ya seperti itu. Karena disini aku lihat si dia, see all he learned the lessons gitu ya oke. Nah disini juga aku lihat your heart will love again ya seperti itu. Nah disini ada vulture spirit nothing is wasted. Jadi kesedihanmu itu harus dibuang habis-habis ya. Dendamu itu harus dibuang habis-habis. Pintu masa lalumu harus ditutup rapat-rapat no looking back ya. Seperti itu. Oke apa yang akan terjadi selanjutnya di hidupmu? Coba kita lihat ya. Jadi biar kamu gak penasaran. Kita buka ya. Apa sih yang terjadi selanjutnya apabila kamu sudah move on ya. Coba kita lihat. Six of coin. Aku rasa six of coin ini, enam coin ini selaras dengan energy service. Sementara aku lihat disini kamu seperti berbagi rejeki, berbagi pikiran, berbagi tenaga. Bisa juga diartikan ya. Kamu melakukan service untuk orang-orang terkasih atau siapapun itu ya. Four of coins. Yes. Dan aku rasa ya di four of coin ini kamu seperti berada di suatu lindungan burung elang. Ini berarti semesta melindungi kamu ya. Atau ini adalah pesan agar kamu seperti dikatakan armod, armadilo spirit ini set healthy boundaries ya. Untuk ada suatu boundaries. Kalau kamu mesti terluka pastinya harus sembuh dulu ya. Apabila, aku rasa sih ini lebih ke kalau ada cinta yang datang. Atau apabila si dia ingin datang kembali kepadamu ya. Oke. At the king of one. Nah kamu akan menjemba menjadi seseorang yang jauh lebih tegas ya. Menjadi, kalau di sini digambarkan king of one-nya ini adalah seseorang yang menjemba menjadi burung merak. Yang indah banget. Kamu menjadi jiwa kamu. Spiritualitas kamu berkembang menjadi kamu yang jauh lebih baik ya. Kamu di sini aku lihat banyak energi Virgo Taurus Capricorn. Dan Arias Leo Sagittarius ya. Ini yang akan kamu dapatkan ya. Pastinya ini adalah pembelajaran semesta. Ini adalah suatu tempaan ya. Di mana kamu ketemu si dia itu gak wasted ya. Nothing is wasted. Kamunya berkembang menjadi kamu yang lebih baik ya. Makasih banyak ya Pak Satu. Sudah nonton. Jangan lupa kasih aku likes. Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. 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 Halo, file 2. Tadi kamu pilih oreker yang warnanya ada ungu dan orangenya. Ini mengatakan tentang forgiveness ya. Tentang memberi suatu maaf. Memberikan suatu ampunan ya. Bagi si dia yang pernah menyakiti kamu. Ini adalah tentang mengintip si dia yang pernah menyakiti kamu ya. Kehidupannya si dia. Sudah ada pesan ya. Agar kamu memaafkan si dia yang pernah mehanati kamu. Membuatmu broken hearted ya. Bahwa kamu harus mengetahui bahwa tidak memberikan maaf itu. Atau melupakan yang sudah pernah terjadi di antara kalian. Justru itu akan nge-block ya. Nge-block akhiran kebahagiaan dan cinta ke arahmu ya. Pastinya harus melupakan yang sudah pernah terjadi. Apapun itu yang disebabkan oleh kejadian tersebut ya. Seperti itu karena kalau move on itu seperti pernah aku alamin ya. Makanya aku mengatakan ini semua karena emang aku pernah ngalamin ya. Itu kalau move on itu hal-hal positif dan hal-hal yang membuatmu bahagia. Itu akan datang kepadamu. Dan cinta itu juga akan datang kepadamu ya. Intinya kamu melupakan masa lalu ya gitu. Oke. Nah kita kan mengintip kehidupannya si dia yang pernah menyakiti kamu ya lovelies. Aku sih liatnya gini loh ya. Untuk yang pilih file nomor dua ini. Si dia itu pergi meninggalkanmu. Itu jadi gini. Kehidupannya dia. Dia itu masih sama seseorang yang orang ketiganya ya. Kalau kamu ternyata dihianati ya. Seperti digambarkan dua piala dan tiga piala ini ya. Jadi dia masih bersama orang ketiganya. Bisa jadian bisa juga malah nikah. Atau ternyata ketika kamu ada hubungan sama si dia. Si dia itu udah ada orang ya. Udah punya pasangan. Udah punya pacar atau udah punya pasangan. Gitu loh ya. Seperti itu. Nah disini pasti kamu merasa sakit dong. Makanya disini aku lihat. Langsung oracle-nya mengatakan untuk forgiveness ya. Nah apa yang terjadi di kehidupannya. Aku sih liatnya gini ya. Dia masih kepikiran sama kamu ya. Seperti itu. Dan dia merasa menyesal juga iya. Seperti digambarkan sembilan pedang dan ada energy the moon. Aku akan tarik klarifikasi ya. Untuk file number dua ini. Lovelist. Oke. Oke. Oke lovelist. Aku ini tarik klarifikasi ya. Karena disini aku lihat dia nya itu seperti dia masih sama seseorang yang dimana dia dulu mengkhianati kamu. Tapi disini ada energy the moon ya. Ada energy ketidakpastian gitu loh ya. Oke oke. Jadi aku rasa ya. Ini energy ada yang pecah ya lovelist. Ada yang dia merasa apa ya. Sedih gitu loh. Meninggalkan kamu seperti itu ya. Ada juga disini energy tuh yang mengatakan sepertinya dia ingin kembali kepada kamu. Tapi dia masih ada orang ketiganya. Nah gimana dong gitu ya. Seperti itu loh. Seperti digambarkan lima pedang terbalik dan ada tujuh tongkat terbalik. Ini sih aku lihatnya ya kalau lihat dari energy ini sebenarnya kamu tuh kayak tergoda iya. Tapi kamu masih nahan gitu loh. Kayak masih nahan. Karena pastinya makanya kamu pergi ya. Itu dikarenakan akhirnya kamu tahu kebenaran. Akhirnya pencerahan itu datang kepadamu ya. Terang-benerang sekarang. Seperti itu loh ya aku lihatnya. Oke. Si dia ini banyak energi Aries Leosagittarius ya. Ada Cancer Pisces Scorpio. Ada Gemini Libra Aquarius. Kamu aku lihat ada Aries Leosagittarius dan Gemini Libra Aquarius juga ada dan ada Cancer Pisces Scorpio. Oke oke. Ya seperti itu ya. Jadi kehidupannya dia. Ya dia sih ada ya sama pasangannya. Tapi masih kepikiran kamu iya. Masih mengharapkan kamu juga iya gitu ya. Jadi dia tuh kayak gini loh. Bisa juga diartikan dulu waktu sama kamu dia happy. Dulu waktu sama kamu dia mendapatkan cinta yang sepertinya dambaannya gitu. Nah sama pasangan yang sekarang ya. Atau pasangan yang dulu emang dia udah punya. Ya itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sepertinya sih itu sih aku lihat ya. Oke. Nah berarti sekarang aku akan tarik ini ya Lovelies. Aku akan tarik Oracle Pesan Untukmu. Ada Dolphin Spirit ya. This and that are true. Tuh. Oke ada Sandpiper Spirit Be Playful. Oke aku taruh sini aja. Aku akan tarik lagi Oracle dari Healing Mantra untuk kamu ya. Ada Polishing Your Heart. Dan ada Allowing Appreciation. Oke. Oke kita bahas ya. Nah. Disini Andiji mengatakan this and that are true. Jadi intuisi yang mengatakan bisa saja emang si dia tuh ketika mulai berhubungan dengan kamu. Sebenarnya udah punya pasangan berarti this and that are true. Atau ketika kamu berpacaran, berhubungan. Eh dia punya yang lain ternyata ya. Punya orang ketiga. This and that are true katanya ya. Disini Andiji mengatakan bahwa kamu harus memaafkan, meupakan intinya ya. Dan be playful ya. Untuk meraih lagi kontrol hidupmu, untuk mulai ceria lagi ya. Karena disini kamu juga harus Polishing Your Heart ya. Untuk menata lagi hatimu ya. Dan untuk lebih banyak memberikan hadiah kepadamu ya. Lebih banyak ngasih reward ke kamu. Nah. Disini juga Andiji mengatakan bahwa healing, menyembuhkan jiwamu itu ada di tanganmu. Kebahagiaan itu juga ada di tanganmu. Intinya sih seperti itu ya. Dan harus banyak bersyukur bahwa ternyata pencerahan dan kebenaran itu akhirnya datang kepadamu. Sehingga kamu bisa mengambil langkah berikutnya. Oke. Nah. Ini akan aku simpan disini. Untuk melihat kamu kehidupannya seperti apa sih ke depan ya. Oke. Karena tadi love risk. Kita akan buka untuk moodnya nanti seperti apa sih ke depannya energinya. Coba kita lihat setelah ada suatu peristiwa di mana ini menyakitkan ya. Pastinya. Ada none of sorts. Pastinya. Ya kamu masih. Aku rasanya ini energy broken heartednya masih terasa. Ingat tadi pesannya untuk healing ya. Dan meninggalkan hal ini. Karena sesuatu ini aku lihat tidak membuat membahagia. Tidak membuat. Tidak. Bukan cita yang kamu dambalkan ya. This and that are true katanya ya. Oke. Kita lihat lagi. Ini juga bisa jadi energy ke depan di mana emang kamu akan meninggalkan ini semua ya. Tawarnya tapi sudah terbalik. Berarti emang dilupakan. Ya kan. The hermit. Yes. Dan the hermit ya. Di back of the decknya kamu ada. The hangman. Oke. Jadi disini aku sih rasa ya. Lebih banyak di mana kamu emang harus banyak. Ke energy di mana kamu melupakan si dia yang pernah menyakitkan kamu. Memberikan maaf. Karena setelah memberikan maaf itu aku sih lihatnya. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. The flow of love itu akan tang kepadamu. Ya seperti itu. Kamu hanya hang in there gitu ya. Ketika kamu sudah melupakan ini semua. Sudah healing. Love will come to you. Love nya tuh untuk dirimu sendiri. Ya seperti itu. Pastinya dan setelah dirimu ini terisi dengan cinta dan hal positif. Cinta dan hal positif itu akan datang kepadamu. Terima kasih banyak ya file 2 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like. Jangan lupa aja subscribe bagi yang belum. Bye.